Pertanian di Kabupaten Jember Jawa Timur terus dikembangkan dengan beragam inovasi. Yang terbaru adalah petani asal dusun rembangan Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa yang bernama Muhlis Anas. Ia berhasil mengembangkan buah naga varietas golden. Sesuai namanya, buah naga golden ini memiliki warna kulit kuning keemasan. Buah naga golden ini bibitnya diperoleh dari Thailand dan dikembangkan secara organik di lahan seluas setengah hektare sejak awal 2023 lalu. Keunggulan buah naga golden ini antara lain produktivitasnya yang lebih tinggi dan rasanya yang berbeda dengan buah naga putih ataupun merah yang banyak beredar di pasaran. Dari luas lahan setengah hektare, Muhlis Anas mampu memetik buah naga sebanyak 500 hingga 700 kg setiap masa panen dengan hasil penjualan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Sementara pada lahan dengan ukuran yang sama, buah naga putih atau merah hanya menghasilkan sebanyak 300 hingga 500 kg. Untuk harga jual, varietas buah naga golden organik ini jauh lebih tinggi, yakni 150 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk buah naga putih, dijual di kisaran harga 25 ribu hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Untuk buah naga merah, harga jual sekitar 10 ribu rupiah per kilogram. Terutama untuk buah naga ini saya kembangkan secara organik. Jadi dari pupuknya serba organik, kita pemerintah nama penyakitnya serba organik, jadi memang punya paksa-paksa tersendiri di organik. Jadi keuntungan kita di organik ini, buah itu pasti lebih manis, yang kedua itu warna semakin cerah dan tahan. Jadi untuk pas kapal aja itu bisa sampai 2 minggu dari setelah panen untuk jenis buah naga yang dikelola secara organik. Buah naga yang kuning ini lebih kenyal, lebih manis daripada yang biasanya, yang merah atau yang putih. Meskipun isinya juga sama-sama putih, tapi texturnya beda dalamnya. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, utamanya dari sejumlah kota besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta, bahkan Pulau Bali, petani asal dusun rembangan muklis anas bertekad untuk terus mengembangkan buah naga golden dengan menambah lahan baru seluas 2 hektare. Selain itu, ia pun menggandeng petani lain di kawasan yang sama untuk mereguk sukses dari buah naga golden. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.